Tahun 2019, aku mau share ke kalian roti-roti yang aku suka. Ada lima. Urutan kelima ada Holland Bakery yang cabangnya ada banyak. Ini kan kalau di Holland Bakery kan banyak banget pilihannya kan? Dari sekian banyak pilihan, aku biasanya cuma beli dua macem. Mbak, kroketnya gak ada ya? Kroketnya habis. Habis? What? Perasaan kesini udah pagi. Yang biasanya aku beli, kroket sama roti coklat susu. Selat makan. Sekarang kita belah dulu ya. Ya. Yummy. Ini yang aku suka. Coklatnya gak terlalu manis banget gitu. Kejunya gak blend ke roti, tapi rasa coklat Holland Bakery tuh kas banget. Ada sedikit pahitnya, dan kalian harus coba sendiri deh. Urutan keempat sama pertama, itu ada di satu mall. Itu kayak surga dunia buat aku, jadi semuanya ada di situ. Kebetulan banget kan? Jadi kayaknya kita harus jalan ke sana. Iya pas jalan ke sana, semua yang gue suka abis coklat. Mall yang aku maksud adalah Central Park. Banyak banget makanan yang aku suka di sini, plus hal baik pun akan terwujud di sini nanti. Selanjutnya ada bretto. Dari dulu sampai detik ini, menu favorit aku belum berubah sih. Muffin coklat yang ini. Saat makan. Ini biasanya aku kalau beli ini, aku harus dapet sendoknya. Jadi aku pasti selalu begini. Caaan. Sedikit terlalu manis sih sebenernya. Aku suka coklat chipsnya. Yummy. Biasanya, aku kalau makan ini nggak langsung dihabisin. Nih cara aku. Nanti ini dimakan buat sorenya. Sorenya besok? Nggak nggak. Aku nggak pernah beli makanan hari ini. Terus buat dimakan besok itu nggak pernah. Kecuali kayak biskuit-biskuitan ya. Kan lu sering beli itu. Ini di Jepang, ini Korea, ini Seko. Oh di Giri? Itu kan kepepet. Karena misalnya besoknya kan harus ke airport pagi-pagi. Itu beda case. Tapi kalau santai-santai gitu, aku nggak bisa. Yang nomor 3. Kayaknya yang nomor 3 kita harus ke atas sih. Dimana? Favorit aku nomor 3. Rotinya. Yang aku suka. Tada! Aku kan cuma belinya satu ya. Untuk di rumah. Testernya dikasihnya banyak lagi. Nah disini aku belum belinya. Lalu ya kan, misalnya belinya. Nggak. Mbak, mas. Aku mau ini satu mas. Jangan. Gue suka cheese-nya. Agak sedikit pahit-pahit gitu. Sama si roti coklatnya yang ini juga sedikit pahit. Ini bisa lah buat 2 orang atau 3 orang. Tapi ya gitu. Tipe roti yang keras gitu lah. Kalau dimakan itu butuh usaha. Tapi kalau kalian udah terbiasa menghadapi kehidupan yang keras gitu ya. Ini nggak seberapa. Yang nomor 2. Ya aku tahu kalian lagi bilang kan. Kok dari tadi coklat semua? Gimana dong penggilah coklat? Nggak nggak. Tapi nanti ada yang nggak coklat kok. Yang nomor 2. Kita ke Tuleju. Sebenarnya aku suka black juice hotdog. Tapi udah nggak ada. Jadi aku pindah menu ke... Aku ini. Pindah ke spicy floss. Dian. Yang ini. Kalau yang ini dia rotinya lebih lembut. Ini isinya kosong. Luarnya aja yang cerah. Sama kayak akulah hatinya kosong. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama. Ini bisa dibilang kue pertama yang aku suka di Jakarta deh kayaknya. Jadi lu sebelum ada ini. Lu nggak pernah makan kue dong? Lu kan kalau makan kue kan selalu satu sendok doang. Icip-icip punya kakak gue, punya temen gue. Dibilang sih. Maksudnya makan kue satu sendok. Kamu makan nasi, makan sendok. Kan karena aku nggak suka kue. Jadi aku nggak mau gigit gitu loh. Kau pikir kue yang lu masuk tuh. Yang kayak lu pegang nih roti. Men, ini roti men. Emosi. Kalau lagi makan roti kok ngomongin kue sih? Kue termasuk bakery gak? Iya bakery. Yaudah. Oke lanjutin lanjutin. Kau kira lu keminum leci-nya tadi. Gimana caranya ini leci masuk ke sedotan sekecil ini? Bisa lah. Gimana kisah bisa masuk? Hati gue sih boleh kosong. Tapi otaknya kan isi ya. Yang nomor satu ada di ujung sana. Yang mukanya sama kayak aku. Sama tidak? Ini sebenernya banyak banget cabangnya. Dan variannya juga banyak. Tapi aku selalu pesen yang cheese. Aku paling suka liat proses mereka ngukur kuenya. Biar sama rata. Dan paling suka banget kuenya goyang kayak gini. Wuhuuu. Mari berdansa. Makasih. Karena disini gak ada tempat duduknya. Aku mau cari tempat bagus untuk makan ini. Kita kesana. Sama makan. Dia karena lembut banget. Jadi gak terlalu susah untuk dipotong. Kalian bisa lihat ya ada cheese-nya. Woh. Cantik. Hmm. I like it. Ini yang aku suka karena dia tuh gak manis banget gitu loh. Kalau makan banyak tuh gak bikin enak. Cantik. Yummy. Kalian tadi kan liat. Dia kan kayak goyang-goyang gitu kan. Dia goyangnya gitu tuh. Itu istilahnya kalau penari tuh kayaknya badannya luas banget. Nah ini tuh juga kan. Soalnya dia pake telurnya tuh yang fresh gitu loh. Dan gak pake pelembut. Makanya bisa fluffy kayak gitu. Cang. Sekarang aku mau ngeracik pake versi aku sendiri kan. Aku mau campur pake. Wah. Dan. Beneran enak. Biasa roti sama susu kan. Musa gampin ini pake susu. Selamat makannya lupa cong. Jangan ada ininya dulu ya. Eh keliatan gak? Ini gak keliatan kebelah kan? Enggak. Enggak kan dia ada. Selamat makan. Sekarang kita belah dulu ya. Sre ceritanya yang tadi. Shotnya. Sre ceritanya. Sre ceritanya. Sre ceritanya.